Kondisi lampu sen spion gue yang sebelah kanan ada bagiannya yang pecah Nah karena ada bagian yang pecah tersebut air masuk ke dalam bagian lampu sen Dan kemudian merusak LED yang ada di dalamnya Sehingga nyalahnya itu sudah tidak maksimal lagi Kali ini gue mau kasih tips buat kalian gimana caranya mengganti lampu sen spion di mobil Grand Vitara Kebanyakan orang dicongkel dari bagian sisi sebelah sini dan itu salah Karena bisa merusak dari si batok spion Caranya yang pertama kalian harus membuka mirror yang ini itu tahap demi tahap Yang pertama kalian perlu memutar mirror ke bagian dalam Setelah mirror terputar dengan maksimal masukkan jari kalian ke sisi sebelahnya Lalu ditarik satu demi satu bagian Di barik mirror ini ada tiga kakinya yang terbuat dari bahan plat besi tipis Dan ada empat kaki yang terbuat dari plastik Empat kaki ini mengait ke bagian sisi-sisi yang ada di dalam spion Kemudian kita mencongkel atau mendorong kaki-kaki yang mengkaitkan cover batok spion ini Jumlahnya ada empat kaki yang harus kita dorong keluar Setelah semua sudah terlepas kaki-kakinya Kita bisa narik ke bagian luar untuk cover batok spion ini Ada empat kaki besar yang mengikat si batok spion ini Dan untuk kaki-kaki yang kecil itu hanya sebagai pengait atau pengganjal Supaya sentris kepada kaki-kaki yang besar ini Langkah selanjutnya kita buka baut skrup Menggunakan obeng plus ataupun obeng min dengan berukuran kecil Setelah bau terlepas kita cobotkan soket dari rumahnya Kondisi lampu spion gue yang sebelah kanan ini di dalamnya sudah menyimpan air Yang mengakibatkan terjadi konsleting listrik dan akhirnya si LED-nya mati dan tidak bisa hidup lagi Kemarin gue sudah beli senspion Grand Vitara Dengan kode partnya 364107800 Made in Japan Ini gue beli sekisaran 460 ribuan Untuk cara pasangnya Sama seperti pada saat kita membongkar si senspion ini Lakukan perlahan dan perhatikan baik-baik kaki-kaki ataupun baut pada posisi semula Dan untuk memasang mirror ini Utamakan bagian kaki atas yang menyangkut terlebih dahulu Kemudian diikuti oleh sisi-sisi pinggir bagian mirror Dan kita tekan pada pinggir-pinggirnya untuk klip tersebut masuk ke kaki yang sudah ada di dalam mirror ini Kemudian diikuti oleh sisi-sisi pinggirnya Kemudian diikuti oleh sisi-sisi pinggirnya Kemudian diikuti oleh sisi-sisi pinggirnya